Selain Mario Dandi pemirsa, polisi juga menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan remaja D, anak pengurus GP Ansor di pesanggeran Jakarta Selatan. Tersangka baru beri S.L.S. rekan tersangka Mario Dandi yang berperan memprovokasi dan merekam penganiayaan. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor di Jakarta Selatan. Tersangka baru berinisial S. yang merupakan teman Mario Dandi Satrio yang ditetapkan tersangka lebih dahulu. S. berperan memprovokasi tersangka Mario Dandi Satrio. Di lokasi kejadian, S. juga merekam aksi kekerasan yang dilakukan Mario terhadap David, sehingga viral di sosial media. Kami telah menetapkan tersangka S. Dengan menerap pasal tersangkaannya adalah pasal 76. Huruf C, Junto Pasal 80 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena tersangka S. berdasarkan dua alat bukti dan barang bukti yang sudah kami cita, diduga atau disangka melakukan tindakan membiarkan adanya kekerasan terhadap anak. Berdasarkan kronologis yang sudah kami sampaikan tadi. Selanjutnya, terhadap tersangka S, sudah kami lakukan penahanan setelah selesai dilakukan pemeriksaan tersangka. Akibat perbuatannya, Mario Dandi Satrio dikeluarkan dari tempatnya menimba ilmu. Mario dikeluarkan terhitung sejak tanggal 23 Februari 2023. Sementara itu, kekasih atau teman dekat tersangka Mario berinisial AG membantah ikut merencanakan penganiayaan. Bahkan AG mengaku sempat mengingatkan tersangka agar tidak melakukan penganiayaan sebanyak tiga kali. Bahwa memang kami disampaikan oleh klien kami, tidak ada niatan untuk itu. Dan memang ini murni atas pilihan yang dilakukan oleh saudara tersangka ini. Dan sekali lagi, ini yang tidak ada di media. Klien kami, Agnes, sudah memperingatkan sampai dua, tiga kali. Dua sampai tiga kali. Bahkan di mobil saat turun dan dia juga sudah secara psikis diam. Akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada klien kami. Sebelumnya, kekasih atau teman dekat tersangka Mario beritisel AG dituding menjadi pemicu penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap korban David. AG disebut mengaku pendapat pelakuan tak baik dari David yang merupakan mantan AG hingga memicu emosi tersangka Mario. Tim Liputan Ayu Semaporkan Terima kasih telah menonton!